Beliau-beliau para ulama itu orang-orang yang utama. Beliau orang yang utama dalam masuk sorga dan utama juga dalam masuk neraka. Faham gak sih? Faham gak? Pemaham, penjelasan itu. Ya, ini Allah kan kasih keutamaan, ini keulama. Nah, keutamaannya itu bukan hanya dalam hal masuk sorga lebih dulu, enggak. Wah, kan masuk neraka juga lebih dulu, kan lebih utama berarti. Diutamain sama Allah, masuk nerakanya. Ulamaknya seperti apa? Ulamak suh, ulamak sesat, ulamak yang menjual agamanya, ulamak yang menjual ayat-ayat Allah, ulamak yang menjual hadis-hadis Rasulullah, ulamak-ulamak suh, ulamak-ulamak yang dekat dengan pemerintah, ulamak-ulamak yang dekat dengan pejabat, walakin tarpun nasiha wal huda lahum tetapi meninggalkan nasihat dan petunjuk untuk mereka. Ingat, 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 ingat. Khiyarul Umarok, alladina ya'tun al-ulamak. Sebaliknya, baliknya pemerintah adalah pemerintah yang datang kepada ulamak. Sebaliknya, washirarul ulamak, alladina ya'tun al-umarok. Ulamak yang paling buruk, ulamak yang paling berkejar, adalah ulamak yang mendatangi pemerintah. Sebab kenapa? Dikatakan, kalau pemerintah datang kepada ulamak, kebanyakan niatnya itu akhirat. Tapi kalau udah ulamak yang datang ke pemerintah, itu kebanyakan niatnya duniawi. Tapi gak semua. Ini tidak mutlak berlaku. Dulu Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Ibrus pernah datang kepada sultan, tapi demi masalahat umat, tapi demi masalahat rakyat. Makanya kan sering saya bilang, para ulama, para ustad, para kiai, para haba'i, mau dekat dengan pemerintah, mau dekat dengan pejabat, bagus. Tapi dekat dengan mereka, nasih hati mereka. Dekat dengan mereka, kasih mereka kebenaran ini loh yang bener, ini loh yang hak. Seperti ini loh yang bener. Setiap telahkan rakyat, makmurkan rakyat, lawan teroris, lawan itu OPM, yang ingin mengobok-mobok NKRI. Jangan dekat dengan pemerintah, malah membenarkan daripada apa-apa yang salah darinya. Jadi kita harus jelaskan juga, mana ulama yang bener, mana ulama yang gak bener. Kalau ulama dekat dengan pemerintah, ustad, ya iya, haba'i, dekat dengan pemerintah, mana sehati mereka. Nah ini bagus. Bagus. Harus ada yang seperti ini. Mengeluarkan kotoran-kotoran dalam sistem mereka. Bukan masuk untuk ikut-ikutan kotor. Ini yang banyak terjadi. Nah yang seperti inilah, yang Allah utamakan juga untuk masuk neraka. Jadi tetap utama, bukan enggak. Utama. Tapi ada yang utama, Allah utamakan masuk surga, ada juga yang utamakan masuk neraka. Contoh, dalam Atar diceritakan. Ada satu orang di neraka disiksa oleh Allah SWT, isi perutnya terburai. Isi perutnya semua keluar. Dia sebagai ikan keledai yang sedang mengelilingi apa-apa tempat buat pengilingan padi. Pengilingan padi. Ini ulama ini masuk neraka. Nah, ahlunar penduduk neraka berkata, Engkau dulu menyuruh kami berbuat baik. Kamu dulu menyuruh kami jangan berbuat dosa. Tapi kenapa kamu masuk neraka? Dan bahkan keadaanmu lebih hina daripada kamu. Kau diazab dengan azab yang pedih oleh Allah SWT. Apa kata ini ulama? Amartukum bil-ma'ruf walama'amad. Wanahaytukum anil munkar wa'amalku. Aku memerintahkan kalian berbuat baik. Tapi aku tidak melakukan kebaikan yang aku perintahkan disitu. Aku mencegah kalian berbuat dosa. Tapi aku melakukan dosa yang aku cegah bagi kalian untuk berbuat dosa itu. Ini ulama ulama seperti ini. Allah utamakan. Utamakan. Utamakan masuk neraka. Jadi para ulama itu tetap utama. Masuk sorganya utama, masuk nerakanya juga utama.